Pemberita menegaskan telah melakukan kewajiban kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya. Saat ini pemberita tengah menunggu hasil verifikasi badan urusan pengungsi PBB UNHCR. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan sebanyak 1.346 pengungsi Rohingya sudah dievakuasi dan ditampung oleh Indonesia. Bahkan menurut Menlu, apa yang dilakukan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya telah melebihi kewajiban yang harus diberikan suatu negara. Untuk menindaklanjuti kasus pengungsi ini, Menlu Retno Marsudi akan bertemu dengan Menlu Malaysia dan Thailand. Serta perwakilan dari Myanmar serta Bangladesh malam nanti. Apa yang sudah dilakukan Indonesia adalah sudah ekstraman. Melebihi apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Lalu setelah itu, setelah ditampung pengungsi-pengungsi ini, nantinya akan diberikan lagi? Diverifikasi. Jadi tergantung hasil verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Apakah mereka entitled untuk diberikan status pengungsi atau mereka merupakan economic migration. Terima kasih.